Jaya lah kumanduku, 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 pare cingga, berlatih tiap hari, tak pernah terlukesan, demi kejayaan bangsa dan negaramu. Selamat datang di Satuan Pendidikan Pertempuran Darat, kami siap membentuk dan mendidik prajurit kesatria, profesional, militan dan loyal, Karmanyi Fadikarasi Mafelisu Kadacana. Komando! Pada dasarnya, kegiatan yang dilaksanakan pada tahap gunung hutan adalah melaksanakan berbagai kegiatan taktik tempur gunung hutan, di mana seluruh siswa komando melaksanakan berbagai taktik yang sudah dipelajari selama basis. Disinilah saat mereka untuk mengaplikasikan berbagai teori yang ada. Selamat datang di pos 8, bantuan lintas lengkung. Sebagaimana siswa ketahui, setelah menembak 4 hari berturut-turut menggunakan senjata bantuan lintas datar, kita sudah tergelar senjata untuk siswa komando. Kita kenalkan beberapa senjata jenis senjata bantuan, yang diantaranya ada senjata lintas datar dan senjata bantuan lintas lengkung. Yang mana senjata lintas datar, kita ajarkan dari mulai pengenalan senjata mesin ringan, kedua senjata mesin sedang, dan senjata mesin berat. Torang depan! Tempakan titik! Tempakan titik! Kompok-kompok musuh! Kompok-kompok musuh! Perbedik, tembak! Tembak! Lari-lari! Pas! Bukan kunci! Kompok! Budu! Senjata fesifikasi yang ada di Paskas, pada siswa kita ajarkan dengan teknik penembakan, mulai pengisi munisi, sampai dengan bagaimana dia bisa menembak jenis senjata bantuan. Yang kedua, senjata bantuan lintas lengkung, itu mortir. Kita kenalkan juga semangat tahuan tentang fesifikasi jenis senjata mortir kepada siswa komando. Melepas geranat, kita buang siap, kami memberikan tembak. Garnet siap! Tembak! Dia bisa memperagakan bagaimana tindakan keamanan, kemudian prosedur keamanan dengan senjata, dia bisa melaksanakan penembakan dengan baik. Kami harus saya harap kelihatan, silahkan berubah. Jangan gak kelihatan, Anda? Tidak bisa menonton! Jangan kau! Mengurangi rasa takutmu! Keluarkan suaramu, teriakan komando yang jelas! Mengerti? Jangan! Gunakan si umur, gunakan si kuku. Kusuma apa? Salah! Kesan! Mengerti? Jangan! Serayapanmu tetap ke depan terus, perhatikan pandangan matamu. Jelas? Jangan! Tujuan dari Doper itu sendiri adalah bagaimana kita mendidik seluruh siswa komando ini, sehingga mereka dalam memanajemen rasa takut mereka, bagaimana mereka menghadapi dalam situasi yang sebenarnya mereka harus mampu berpikir dan bergerak pada saat mereka di bawah tekanan tembakan. Pemerintah berdiri, kau gunakan perlindungan itu, perlahan. Kamu raka komando. Jadi apabila kalian melaksanakan merayap, perhatikan. Ya, safety kalian lurus, tidak usah tengok-tengok. Kamu melirik saja. Jelas siswa? Jelas. Oke, berdoa. Berdoa, berdoa. Safety selalu nomor satu. Berbicara safety pelaksanaan Doper, yang pasti kita menyiapkan segalanya, baik personilnya ataupun alutsistanya. Dalam hal ini senjata yang digunakan. Kita sudah cek sebelumnya, kita yakinkan personilnya siap melaksanakan, sekaligus dengan menggunakan senjata yang memang itu sudah yakin kita bisa gunakan sehingga tidak ada yang fail dalam pelaksanaan kegiatan Doper. Kita sebagai orang mendokor, kita juga harus gunak fisik yang bagus. Masalah pikiran segala macam, kita harus press. Jangan sampai ada gangguan, problem yang mengganggu pikiran kita. Kita juga kita arahkan safety yang aman, melihat pergerakan siswa, perjalanan siswa seperti apa, kita harus monitor terus. Rasanya tegang, tapi dengan mengikuti instruksi dari pelatih, Alhamdulillah saya bisa melaksanakan dengan baik. Caranya memikuti diri sendiri agar kita bisa melakukannya, kemudian berpikir bahwa yang lain bisa melakukan, saya bisa melakukannya. Komando! Bagaimana saya biasa, pasti rasanya kita takut. Tapi dengan penuh keyakinan, saya harus bisa. Karena inilah sebagian dari tugas dari Madrid Komando. Jadi saya harus tetap semangat. Motivasi terbesarnya pasti keluarga. Jadi saya yakin saya di rumah didoakan oleh keluarga saya, jadi harus dilesaikan pendidikan ini sampai selesai. Komando! Ini. Kertanyaなら ini. Ram! 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 Terima kasih telah menonton Pusiklet Paskas adalah merupakan sesatuan pelaksana Korp Paskas yang berada langsung di bawah Komandan Korp Pasukan KAS TNI Angkatan Udara, di mana Pusiklet Paskas memiliki tugas yaitu melaksanakan pembinaan kemampuan Paskas yaitu melalui penyelenggaran pendidikan, latihan, kemudian penelitian, pengujian, serta pengembangan taktik dan prosedur Korp Paskas untuk melaksanakan tugas perebutan sasaran, pertahanan obyek strategis Angkatan Udara, pertahanan udara, dan operasi khusus, serta KAS Matraudara dalam operasi militer. Sadik Murat merupakan satuan pelaksana pendidikan di bawah Pusiklet Paskas yang bertugas melaksanakan pendidikan dan latihan diantaranya kursus komando, instrakter komando, senjata bantuan baik lintas datar maupun lintas lengkung, sekaligus pendidikan bakhir senapan dan bakhir pisol. Wadah bentara pelatih, hormat, berut! Tepak, berut! Yakinkan aman semuanya? Oke, clear. Lanjutkan. Ucap lanjutkan. Komando! 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 Komando, gunakan kekuatan tangan saja. Komando! 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 Komando yang dilaksanakan mulai dari awal mereka akan melaksanakan basis kurang lebih 3 bulan. § Untuk tahap basis, banyak materi yang diberikan Mulai dari komunikasi tempur, praktik regu komando, TPR AG Dan berbagai materi penyiapan mereka di kegiatan selanjutnya Karena harapan kami pada saat di basis ini Kami mempersiapkan seluruh siswa yang ada Sehingga mereka akan mampu digerakkan melalui trimedia Melalui udara mereka mampu Melalui air mereka mampu dan sekaligus di darat tentunya Mereka akan mampu dan gesit Setelah tahap basis nanti melaksanakan tahap gunung hutan Seluruh senario yang ada di pendidikan komando ini Merupakan senario yang berlanjut berkesinambungan Bagaimana mereka bergerak berpindah seterusnya Dari gunung hutan mereka bergerak ke rawa laut sungai pantai Itu melalui metode pemindahan Longmas Dalam hal ini bertujuan untuk bagaimana kita menguji ketahanan mas mereka Longmas itu sendiri dilaksanakan kurang lebih 270 km Dilaksanakan selama 7 hari Setiap hari kurang lebih 44 km kita laksanakan Dan itu melalui berbagai rintangan yang kita tahu secara alamiah tentunya ada Berbagai resikonya juga ada Apalagi di bawah terik matahari dan sekaligus hujan Patuh! 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 Terima kasih telah menonton Setelah Longmas dilaksanakan, mereka mengijak di Rala Suntai Mereka akan melaksanakan perebutan selanjutnya pelebaran kekuatan dan penguatan Dan mereka akan melaksanakan infiltrasi berbagai lini yang ada di sana Komando! Komando! Baik prajurit, Ibu Pertiwi memanggil kita Pada semata pagi ini, kita mendapatkan perintah operasi bersatu dan atas Untuk melaksanakan penyisiran di daerah, rawa laut, sungai dan pantai Ingat, selalu yakin pada kemampuanmu Semangat dan percayalah Tuhan bersama kita Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Komando Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton